Intro Untuk menunjang jenjang karir siswa SMK Negeri 6 Malang mengadakan Edu dan Jobfire di halaman sekolah SMK Negeri 6 Malang Jobfire sendiri tersedia dari beberapa kampus ternama di Kota Malang serta untuk Jobfire Lowongan Kerja juga tersedia beberapa boot yang ada di SMK Negeri 6 Malang Acara ini dibuka oleh Wali Kota Malang Sutiaji dengan adanya proses pemotongan tali pita setelah itu Sutiaji mengunjungi beberapa stand yang ada di lokasi Jobfire Acara ini juga dihadiri oleh beberapa pihak dinas terkait Acara Jobfire sendiri mendapatkan respon positif dari berbagai siswa dengan antusias para siswa ramai memadati Jobfire yang diadakan oleh SMK Negeri 6 Malang Sutiaji selaku Wali Kota Malang menyampaikan bahwa lulusan dari SMK bukan hanya sebagai tenaga kerja tetapi mereka harus siap menjadi seorang entrepreneur dan diharapkan ini dapat menjawab bahwa pengangguran di Kota Malang dapat menurun Otoritas pembinaannya di wilayah provinsi tapi existingnya SDMnya di kota maka ketika nanti siswanya yang gede juga siswa SMA Kota Malang maka menjadi sesuatu penyelesaian ketika berkolaborasi satu misalnya jawab selanjutnya terlebih saat ini dulu memang kami indahkas dari Kota Malang ini Malang ini kan termasuk Kota Inclusif kenapa? ya harapannya mindset dulu SMA menjadi SMK itu kan sudah kita mulai lama harapannya kita menyiapkan tenaga kerja bukan sekarang bukan hanya tenaga kerja tapi dia menyiapkan menjadi entrepreneur Sidik Priyono selaku kepala sekolah SMK Negeri Enang Malang mengharapkan setelah diadakannya edu dan job fair ini siswa dapat menyalurkan minat prestasinya setelah apa yang dilakukan dalam pembelajaran di tahun sebelumnya harapan saya dengan kegiatan edu dan job fair ini anak-anak bisa menguruskan meningkat prestasinya dari apa yang dilakukan tahun yang lalu harapan saya itu jadi intinya ingin meningkat dari tahun yang lalu harapannya anak-anak itu kalau kita mau kondisikan berinterpreneur ya kan ini teknologi yang ada di sini di teknologi kan biaya yang terlalu besar karena kemandirian itu bisa ya memang kita coba seperti di otomotif, bisawah bisa buka pengket tapi kalau di permesinan kan kemungkinan sulit sekali dia dengan biaya yang modal yang harus begitu besar tapi kita coba menghubungkan nanti anak-anak yang ingin berbebasan dengan UKM atau mungkin bank yang bisa berbasiskan untuk berkembang untuk bisa berbeda dari Kota Malang, Tim Liputan, melaporkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.